Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel KZ tahun 2020 ini bakal benar-benar produktif sekali di channel Youtubenya Silver KZ Ya kan, secara channel ini aktif dari 2014, tapi KZ baru mulai benar-benar aktif di tahun 2019 kemarin Perjalanannya sangat lumayan panjang, satu tahun itu memang sebenernya sih kalau kita jalanin sih gak terlalu keliatan lama ya Padahal malah lama banget satu tahun Nah, oke kita langsung saja ke topik pembicaraannya Kali ini KZ bakal bikin satu segmen untuk acara Jepangan sendiri Nah, segmen ini bakal kasih-kasih nama Japanese on Events Ya kan, dimana segmen ini itu akan memberitahukan atau memberikan informasi kepada Sobat KZ Untuk datang ke sebuah event yang bernama Jepangan Oke, event-eventnya ini nanti KZ mungkin bakal tanya-tanya dari sumber-sumber tertentu Atau mungkin Sobat KZ yang ingin memberitahukan Nanti boleh deh tulis di kolom komentar Atau langsung ke fans-fansnya KZ di Sobat KZ Cosplayer Memang ada event tanggal segini Nah, nanti KZ bakal upload di Youtube Ya kan, update semua di Youtube Cerita-ceritanya seperti apa di eventnya bakal Bagaimana itu akan diulas di Japanese Tapi bukan diulas ini ya Kalau misalnya cerita tentang eventnya, reviewnya itu bakal bikin segmen yang lain Jeponese ini akan diutamakan untuk event-event yang akan berlangsung Jadi kalau mau yang promosi event Boleh langsung kirimkan data event kalian ke fanpage-nya SilverKZ Munggu, nanti KZ bakal bacain satu-satu Untuk yang di kota mana gitu kan Tanggal berapa Terus yang jadi juri siapa Boleh di-share Oke, untuk episode Japanese yang pertama Kita akan buka pada sebuah event di tahun 2020 ini Kalau nggak salah nge-check Ada event dadakan Tanggal 11 Januari 2020 Yaitu event cosplay yang diselenggarakan oleh Indomaret Oke Nah, ini bisa dilihat ada posternya Sobat kasih boleh langsung datang Tema eventnya Kalau dilihat Sambil lihat di layar Tema eventnya ini Kayaknya ada gamenya juga nih Ini game Disini tuh ada Indomaret Pes Pes itu berarti Bolan Revolution Soccer Nah, terus disitu juga ada festival kuliner Liner Kemudian ada cosplaynya Dan yang terakhir nih ada Hot Wheels Race Nah, acaranya sendiri Mulai dari Jog 7 Sampai dengan selesai Oke, kemudian disini Oke, kemudian disini Kita akan jelasin satu-satu Untuk Revolution Soccer Ini mulai lomba dengan harga 25 ribu Jadi kalau mau ikutan Pendaftarannya itu 25 ribu Terus 25 ribu ini harus belanja di Point Coffee Oke, terus satu stroke berarti untuk satu slot peserta Ya kan Terus untuk Hot Wheels-nya dulu nih Hot Wheels-nya persyaratannya Setiap konsumen membeli satu pieces Hot Wheels bisa mengikuti race Oke, berarti syaratnya Sobat KJ yang mau datang dan ikutan lomba Hot Wheels Harus beli dulu Hot Wheels-nya Harus beli dulu Hot Wheels Kemudian Sama seperti yang tadi Satu stroke itu bisa untuk satu slot peserta Open Blaster Ini gak tau ini apa Terus track-nya itu 2 meter Pemenang dipilih berdasarkan mobil tercepat Jadi kalau misalnya track-nya 2 meter Mungkin kan celombaknya ini Mobil itu diturunin dari track yang panjang di kolom Ya, kayak gitu Nah, kemudian untuk cosplay-nya sendiri Persyaratannya standar Setiap konsumen atau calon cosplayer berarti ya disini Itu membeli produk-produk dari Indomaret Dengan harga Rp30.000 Terus kostum boleh berasal dari game, anime, atau movie Kostum tidak boleh berunsur musara dan properti berbenda tajam ya Tidak diperbolehkan disini Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya Mungkin Kak Z akan kasih nomor kontaknya Jadi, di cosplay-nya ada Tayu, ada Bulan, ada Ira Nomornya bisa dikatet Jadi, untuk yang mau daftar Silahkan kontak ke nomor-nomor di bawah ini Terus juga untuk yang Pes juga Ini beda lagi Kontakt person-nya ada Agung, ada Dani Nah, bisa dikontak di bawah Kemudian ada Hot Wheels juga Hot Wheels berbeda juga namanya ternyata Ada Yana dan Fahmi Silahkan untuk Sobat KZ yang mau hadir di event ini Dan mengikuti lombanya sesuai dengan keinginan Sobat KZ Pilih aja ini kontak-kontaknya Silahkan untuk dikontak Oke, by the way Event ini ada juri cosplay-nya juga Juri cosplay-nya itu bisa dilihat langsung Yang pertama ini ada Cosplayer yang mewakili Indonesia tahun 2017 Yaitu Teh Wawa Kemudian ada salah satu penggawa dari Trisogun Yaitu Emiru Kyo Jadi dua cosplayer ini Bakal menjadi juri di acara Event dadakannya Indomaret Tengah 11 Januari 2020 nanti Kalau dilihat ya Ini eventnya mungkin bakal jadi besar Tapi gak tau juga sih Apakah Braga Point ya Atau Apakah Indomaret Point yang di Braga itu Ada ruangan baru diatasnya Atau gimana Belum tau ya Belum pernah Naik lagi ke atas Terakhir, 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 terakhir Terakhir sekali ngumpul di sana itu Kayaknya Ada dua ton ke belakang Itu pun kasih gak tau Kalau direnovasi atau apalah ya Tapi kalau misalnya lihat disini Ada DJ performance juga Mungkin diatasnya itu diperluas gitu Atau mungkin nambah satu lantai lagi kayaknya Makanya Ini kayaknya bakal jadi menarik ya Mudah-mudahan sih Jadi ramai gitu kan Dan juga bisa mempererat lagi Tali silaturami antar cosplayer Terutama di Bandung Karena ini acaranya Indomaret Braga Itu adanya di Bandung Siapa tau Ada cosplayer luar kota Kota terdekat kali ya Yang di Jakarta Mau datang ke Bandung Silahkan datang Lumayan untuk hadiahnya juga Bisa dilihat Ini ada Juara 1 juta 1 juta Kemudian Juara 2 nya itu 500 ribu kalau gak salah Terus juga masih ada Untuk 5 orang Beruntung Masing-masing 100 ribu dapetnya Nah Sayang banget Kalau misalnya Gak datang Karena Biasanya Event-event itu Atmosfernya udah mulai kurang Dan juga Apa ya Event yang sering Dienikan itu Penanggulangannya kadang-kadang Kurang baik Tapi mudah-mudahan Ya Dengan adanya Pemberitahuan seperti ini Dan si cosplayer yang Ikut menjadi juri Di Ajang ini Bisa lebih menaktifkan kembali Ajang cosplay Perlahan demi perlahan Dari tahap yang paling kecil ini Dan juga Mudah-mudahan Ya Event Jepangan juga Jadi memiliki kualitas yang Seperti dulu lagi Di mana orang tuh Punya niat Dan minat Datang ke Event Bukan sekedar Untuk mengejar Hadiahnya Yang saat Oke Sampai ketemu di Tanggal 11 Januari Itu kalau misalnya Kaze bisa hadir Karena Mungkin Kebetulan sih Tanggal 11 itu Kaze ada acara Tapi Mudah-mudahan dengan Informasi Yang Kaze berikan Kali ini Event ini Bisa berjalan dengan Lancar dan Baik Ya kan Dan juga Cosplayer yang ikut nanti Bisa berjuang Untuk mendapatkan Hadiahnya Ya kan Jadi yang terbaik Di acara ini Terima kasih Sobat Kaze yang udah nonton Terus Dukung Segmen Japones Yaitu Fun on Events Dimana Segmen ini Bakal terus Kaze update Mulai dari Bahasan yang sekarang Sampai seterusnya Mengenai event-event Yang akan berlangsung Di seluruh kota Di Indonesia Untuk yang ingin Event-event Jepangannya Di Up Boleh kalian Meninggalkan Komentar kalian Atau Pesan kalian Di event-eventnya Kaze Nanti Kaze akan Share Di bawah Di kolom deskripsi Dan Kalau misalnya Kaze sempat Untuk Upload Itu Event kalian Akan Kaze promosikan Di channel ini Dalam segmen Japones ini Oke Jadi Tetap dukung Channel Kaze Dengan cara Subscribe Like dan juga Share Supaya Channel ini Bisa terus Mengupdate Dan Memberikan informasi Yang bermanfaat Tolong Juga Tinggalkan Komentar Kalian Di bawah kolom komentar Sampai jumpa lagi Di bahasan Kaze berikutnya Berikan Tagar Japones 2020 Majukan Terus Iman Jepangan Di Kota Bandung Yor 49 reicht Na Nah Si Ha